1.125 gram narkoba jenis sabu-sabu berhasil diamankan petugas satres narkoba Muara Enim di rumah seorang terduga bandar narkoba di Desa Eritam Timur, Kecamatan Panukal, Kabupaten Pali. Dari hasil penggeberkan tersangka sang bandar berhasil melarikan diri namun pihak aparat berhasil menyita 1.125 gram barang haram narkoba serta 359.470.000 rupiah uang tunai. Kapolres Pali dan Muara Enim, AKB Pileo mengatakan penggeberkan rumah tersangka pelaku berdasarkan hasil dari penyelidikan anggotanya, serta pelaku merupakan bandar narkoba kelas atas. Jaringan, si AA ini adalah operatornya, ada di atasnya lagi, nah ini yang coba kita kembangkan. Tentunya bisa mensupply sekian banyak tentu sudah lama ini, sudah lama. Jadi beberapa jaringan-jaringan itu sudah kita ungkap, nah ini ada berkembang lagi, selalu saja operatornya adalah kaki-kaki di bawahnya. Saya tidak bisa sebutkan berapa lama, tetapi yang jelas ini dia sudah menjadi bagian dari jaringan yang bisa menyajikan barang sebanyak ini di kota yang sekecil ini. Ini adalah operatornya, ini operatornya, operator di lapangan. Di duga satu ini masuk jalur perairan, darat? Bisa perairan, bisa darat. Saat ini, identitas pelaku sudah diamankan, serta terus dilakukan pengejaran terhadap terduga bandar narkoba. Kapolres Pali Muara ini menghimbau kepada para bandar untuk segera menyerahkan diri kepada pihak aparat. Borisi Bolon, Sriwijaya TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.